Kamu pake akal aja dong, aduh, Denny, Denny Cari makan jangan gitu amat lah Kebohongan yang dilakukan oleh pejabat publik gitu Itu ada hukumnya, karena ada bahayanya Ada yang menjadi korban Yang sedang rame di sosial media Yaitu Coba tenggelah hidung matang kocok Bagaimana mengajak presiden kita Mengerti konsep dan jalan pikiran Untuk membangun negara hukum itu Sebab itu harus ada abjadnya Gak bisa kita sembarangan Negara hukum itu ada sistematika kita Seolah-olah Kubu oposisi ini Adalah semuanya pembohong Yang di belakangnya itu saya lihat ada motif Untuk menyembunyikan fakta bahwa Kebohongan petahana itu yang Yang berbahaya justru Dan itu banyak Saya sering mengatakan Kebohongan masyarakat biasa Warga negara biasa Itu gak ada resikonya bagi negara Tidak ada resikonya bagi rakyat Tapi kebohongan yang dilakukan oleh pejabat publik Itu ada hukumnya Karena ada bahayanya Ada yang menjadi korban Tetapi bahwa seolah-olah ini adalah Sebuah Motif Sebuah Desain Sebuah Apa namanya Kiri khas dan sebagainya Saya kira Pasti ada Maksud lain Dan Maksud lain itu adalah Ini semua Mau dimanufaktur Mau dikembangkan Seolah-olah Petahana menghadapi Kelompok-kelompok Yang suka menciptakan kebohongan Untuk melawan petahana Padahal sekali lagi Kebohongan warga negara itu gak ada Efek buruknya Hanya buat dirinya sendiri Dan ketika dia sudah minta maaf Ya selesai Tapi bayangkan kebohongan yang dilakukan oleh pejabat publik Dan berapa banyak kebohongan yang dilakukan oleh pejabat publik Itu yang justru berbahaya Polisi harus taat hukum Jaksa harus taat hukum Hakim harus taat hukum Pejabat harus taat hukum Rakyat harus taat hukum Tetapi rakyat hanya akan dengan suka cita taat hukum Apabila pejabatnya taat hukum Apabila penegak hukumnya taat hukum Jangan ada falsafah Seolah-olah Hukum itu hanya bagi rakyat Hanya bagi orang yang mau dikriminalisasi Ini yang disebut bukan negara hukum Ini negara kekuasaan Yang disebut makstat itu Bagaimana mengajak presiden kita Ya Mengerti konsep dan jalan pikiran untuk membangun negara hukum itu Sebab itu harus ada abjadnya Nggak bisa kita sembarangan Negara hukum itu ada sistematika Memahaminya Bagaimana dia kemudian terbentuk Dan menjadi ada Ya Sehingga Kalau sistem dari negara hukum itu sudah terbentuk Efek keteraturan Kedisiplinannya itu Akan nampak meluas pada semua sektor Sudah lama media itu membawa misi Dan misinya itu Misi kelompok juga Paling tidak itu misi korporasi Tapi kebanyakan itu misi kelompok Dan kemudian bahkan Menjelma menjadi misi politik Ada media yang selalu mendukung penguasa Jarang sekali media yang mendukung suara-suara yang berbeda dengan suara penguasa Jarang sekali Padahal freedom of the press itu maksudnya begini Negara memberikan ruang kepada Anda Untuk mencetak koran Ya Atas perizinan yang berasal dari rakyat kira-kira gitu Atau menguasai frekuensi radio Atau frekuensi televisi Dan sebagainya Untuk menyelenggarakan industri broadcasting Ya penyiaran begitu Supaya Anda memfasilitasi suara masyarakat yang beragam ini Yang berbeda-beda ini Supaya kita bisa mendengar suara-suara yang tidak terdengar Yang mungkin kalau kita serahkan itu kepada politisi Kepada anggota DPR Mungkin saja kan banyak anggota DPR yang diintimidasi oleh partainya Oleh atasannya Atau diintimidasi karena dia punya salah dan lain-lain Sehingga dia nggak berani berbicara Denny J.A. itu tim sukses Dia buka film uang Dia tim sukses Dan menurut saya ya Survei-surveinya mulai berbahaya Karena memasukkan elemen-elemen yang mengandung domba Saya terus terang pelakaman Semakin kurang Apa namanya Kurang dulu saya waktu Dan dia kakak kelas saya Saya kagum banget Dan sekarang agak payah lah Atau survei-survei Materinya saya berhenti Jangan lah Jangan ngadu domba Siapa yang mau jadi timur tengah Orang negara bubar kok gimana Ini kan otaknya kayak nggak masuk gitu loh Ini negara enak di sini Negara masa kita Wah lebih enak dong tinggal di negara bubar Gimana sih itu orang Kau pake akal aja dong Aduh Denny, Denny Cari makan jangan gitu amat lah Sehingga ada kemungkinan kandidat itu Akan menghafal Sekian banyak pertanyaan itu Dan kemudian disimpan dalam pikirannya Yang kemungkinan itu adalah pikiran orang lain Bukan pikiran yang datang dari pikiran sendiri Jadi soalnya dia datang bukan datang dari dia Jawabannya juga bukan datang dari dia Jadi otak dari calon presiden kita itu Cuma dititipi pikiran orang lain Yang lebih konyol lagi Sudah tadi soalnya dibuat oleh orang lain Jawabannya dibuat oleh orang lain Staff-staffnya, tenaga ahlinya Yang lebih kacau lagi Kandidat ini calon presiden Republik Indonesia Yang begini besar Dibolehkan untuk mencontek Selama menjawab Jadi di depannya itu ada kertas Dari jawaban seluruh pertanyaan Yang katanya diundi pada saat Mau ditanyakan itu Ya diundi kan Seluas-luasnya undian kan Soalnya udah dibocorkan Kalau tidak nomor 1, nomor 10 Kalau tidak nomor 10, nomor 12 Kan itu saja Dan yang konyol lagi dari semua itu adalah Akhirnya soalnya dibocorkan Sehingga kemudian Kalau kita lihat debat pertama kemarin itu Yang lucunya adalah Kandidat itu membaca Dari podiumnya itu Disitu ada yang naruh kertas Ada yang naruh Apa na Tablet Dan mungkin dari tablet itu Mereka mengerima WA-WA Dari staff mereka Yang merupakan jawaban dari pertanyaan Sehingga Sang Capres itu Calon presiden Republik Indonesia itu Ngelihatnya ke bawah Bukan melihat kepada lawan debatnya Kemunafikan yang kita idap Sebagai bangsa Ketika Negara hukum kita ini sangat Dirusak oleh Dua hal menurut saya Yang pertama adalah Munculnya banyak pasal karet dalam undang-undang Disadari atau tidak Dan yang kedua menurut saya adalah Lahirnya mazhab baru di dalam Penegakan hukum kita Yang memberikan hak-hak preemptive kepada Haparat Untuk Mengambil tindakan Sepihak Ini yang saya kira Penting untuk kita waspadai Dari awal Waduh ini bahaya sekali Sehingga motif dan niat Orang Yang Hanya untuk berdiskusi Berseminar Dapat dituduh makar Dapat dituduh Melakukan Apa namanya Pembuatan Perbuatan onar Dan sebagainya Ini dulu kita lawan pada masa urde baru Dan sekali lagi saya mau mengatakan Teman-teman saya Aktivis 98 Ya Semacam robet Atau yang lain-lain yang Kemudian kerja di Komnas HAM Kerja di Apa namanya NGO-NGO Pembela HAM Itu tiba-tiba diam Karena mereka Apa namanya Mendukung Pak Jokowi Dan dianggap Apa namanya Pendukung petahana itu Apapun tindakan petahana Termasuk yang mengobrak-abrik HAM dan mengoperasikan Pasal-pasal karet seperti ini Seolah-olah benar Jadi Apa namanya Pada keduanya itu ada beban Dan beban itu harusnya dihilangkan Beban bagi Pak Prabowo adalah Beban dituduh menjadi bagian dari Orde baru Ya Tapi juga beban dari Pak Jokowi Akhirnya diseret oleh orang Sebagai punya beban Orde lama Itulah yang menyebabkan Itulah yang menyebabkan berkembang Tentang keturunan PKI Dan sebagainya Nah sekarang Mau gak kita pindah Dari beban itu Untuk Apa namanya Betul-betul membicarakan Apa yang menjadi Kepentingan rakyat Kepentingan masyarakat Saya bilang bahwa Kepentingan masyarakat itu kan Harusnya agak definitif ya Jelas Clear gitu Apakah kehidupan saya Akan tambah baik ke depan Ini Ini yang harusnya Dicleerkan Di Para kandidat Tapi sayang sekali lagi Mereka Atau kita ini Kemudian Melalui satu masa Yang juga rumit Yaitu Masa dalam Pilkada DKI Masa dalam Pilkada DKI itu Cukup berat Buat kita Kenapa dalam Pilkada DKI itu Kita cukup berat Karena kita berhadapan Dengan Apa namanya Dengan Calon Yang calon itu Kedua-duanya juga Dibebani Oleh Sesuatu yang Membuat kita jadi Tidak rasional lagi Berdebatnya Waktu itu Saudara Anies Baswedan Didukung oleh Tokoh-tokoh Islam Ya kan Sementara Saudara Basuki Yang melontarkan Apa namanya Melontarkan Pandangan Tentang Al-Ma'idah Ayat 51 Akhirnya juga Memikul beban Sebagai orang Yang dianggap Anti-Islam Kira-kira begitu Kita bahas Filsafatnya dulu Yaitu tentang Freedom of speech Mana batas Daripada Kebebasan Berbicara itu Karena kita Kadang-kadang juga Ada salah Kalau Menanggap Freedom of speech Itu tidak ada batas Ada-ada Gium dalam Demokrasi itu Kata mereka You can swing your hand As far as Doesn't hit somebody Jadi kita bisa Menggoyangkan Tangan kita ini Sejauh-jauhnya Asalkan Jangan kena Pukul orang Nah itulah Falsafahnya Nah sekarang Siapa yang menentukan Tangan kita itu Kena orang atau tidak Nah Karena Yang paling penting Ya Ini ada Dua Apa namanya Aliran Ya Dalam berpikir Dalam totalitarianisme Yang penting itu Batasnya Ya Tapi dalam demokrasi Yang penting Kebebasannya Nah Filsafat ini Belakangan ini Agak meleset Ya Banyak yang Tidak paham Baik penegak hukum Maupun Politisi Ya Pejabat negara Banyak yang Tidak paham Sehingga mereka Menikmati Adanya aksi Preemptif Daripada negara Untuk membatasi Kebebasan orang Itu Itulah yang nampak Sekarang Ruangnya Hanya disitu Nah sementara Politisi juga Harus menghormati Kerja-kerja Dari para Birokrat Gitu Ya Kalau ASN Tidak boleh Kampanye Jangan diajak Kampanye Kalau Pejabat-pejabat Polkam Tidak boleh Berpihak Jangan disuduh Berpihak Jangan dikasih Tugas-tugas Khusus Dalam Kampanye Itu tidak boleh Karena prinsip Kerja Antara Birokrasi Dan politik Sekarang itu adalah Profesional Kemitraan yang Profesional Politik Atau politisi Hanya bisa Memanfaatkan Birokrasi Untuk Pelaksanaan Tugasnya Sebagai Pejabat Politik Dan Sebaliknya Birokrasi Hanya bisa Meminta Dari Pejabat Politik Ya Hal-hal Yang merupakan Tugas Dari Pejabat Politik Itu Dan Merupakan Keputusan Daripada Atau Keperluan Daripada Birokran Keputusan Misalnya Memang Tidak Keluar Dari Birokrasi Dia Memerlukan Keputusan Para Politisi Baik Di Eksekutif Maupun Legislatif Demikianlah Kira-kira Kemitraan Itu Terlangsung Masuk Tapi Tolong Lihat Itu Bagaimana Hukum Di Indonesia Hari ini Itu Dulu Kenapa Pertumbuhan Kita Rendah Kenapa Orang Gak Berani Datang Investasi Kenapa Orang Gak Berani Masuk Indonesia Sendiri Dari A Sampai Z Diurus Oleh Pemerintah Sendiri Saban Hari Waktu Pak Jokowi Meresmukan Tol Sementara Tol Itu Adalah Hasil Hutangan Itu Sama Dengan Kita Mata Pak Jokowi Disuruh Oleh Cukong Cukong Dan Para Penghutang Ini Untuk Meresmikan Proyeknya Orang Asing Proyeknya Cukong Cukong Kesibukan Hari-harinya Gitu Pasar Ikan Segala Macem Ini Kalau Dicek Ini Perintahnya Cukong Cukong Sebenarnya Yang Dia Ngomong Kepada Pemerintah Seolah-olah Ini Adalah Pekerjaan Pemerintah Enggak Itu Pekerjaannya Swasta Ada Enggak Ada Pemerintah Itu Orang Akan Menciptakan Pasar Ikan Pasar Ikan Itu Umurnya Lebih tua Daripada Negara Enggak Perlu Yang Harus Diurus Pemerintah Kepastian Hukum Misalnya Coba Lihat Pak Velbaswedan Diabaikan Kemudian Penggunaan Pasal Karet Dibiarin Konsepsi Hukum Itu Sendiri Dia Enggak Paham Tindakan Preemptive Yang Mulai Masif Di kalangan Para Pejabat Penegak Hukum 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 Half